Jadi, kapan manusia itu selesai daripada ujian apabila keputusan Allah orang itu masuk syurga? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian? Itu yang harus kita jalanin. Memperbanyak istighfar. Di antaranya, di antara amalan, supaya kita tenang, di uji sama Allah SWT bisa menjadi sabar. Bagaimana man lazimal istighfar? Siapa orang yang melazimkan istighfar? Dalam setiap keadaan, kita ucapkan Alhamdulillah. Bukan, oh pas lagi senang, ucapkan Alhamdulillah. Pas lagi sedih, oh kenapa sih? Kayak tadi, Allah uji, kenapa Allah bikin saya sedih misalnya? Tidak. Senang kita ucapkan Alhamdulillah. Dalam keadaan susah pun, kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, inilah hamba-hamba Allah SWT yang baik. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, Ikan Olahan Bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Cuman satu kurang sehat kayaknya, kenapa ini? Ya nih Ustaz, saya lagi kecewa nih Ustaz. Masya Allah, kelihatan sih mukanya banyak masalah ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau bertanya dong Ustaz. Kamu nanya-nanya, Ustaz Jawa. Silahkan. Belakangan ini, saya merasa kecewa nih Ustaz. Karena satu, finansial saya tuh sedang menurun. Terus saya juga habis gagal tunangan Ustaz. Apakah Allah merasakan apa yang saya rasakan Ustaz? Oh, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini Ustaz. Masya Allah. Begini. Adunya darul balak. Dunya ini tempat ujian. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalakum kum kum aja. Artinya, tidaklah aku ciptakan manusia ini. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalakum. Kita ini diuji. Ini susah benar ujiannya kayaknya. Artinya, tunangan gagal. Cari uang susah. Kan begitu. Namanya ini ujian. Ujian dari Allah SWT. Ada seorang imam bertanya. Kapan sih manusia itu selesai daripada ujian? Murid-muridnya ada yang jawab begini. Ada wahai syekh. Kalau kami diciptakan jadi orang kaya. Orang kaya ada gak ujiannya? Orang kaya di uji. Ada muridnya yang lain bertanya lagi. Wahai syekh. Kalau begitu orang miskin saja. Kira-kira orang miskin ada gak ujiannya? Tambah banyak lagi ujiannya. Artinya. Kemudian ada lagi yang bilang. Wahai syekh. Kalau begitu orang mati. Sekarang saya mau tanya. Orang mati diuji gak? Ada gak ujiannya? Lebih berat lagi pertanyaan munkar wa nakir. Pertanyaan mempertanggungjawabkan hisabnya. Hitungan dari Allah SWT selama dia hidup. Jadi kapan manusia itu selesai daripada ujian? Apabila keputusan Allah orang itu masuk syurga. Kalau diputuskan kita Fulan bin Fulan masuk syurganya Allah SWT. Maka selesai daripada ujian Allah SWT. Jadi kalau ditanyakan Allah itu merasa gak? Allah yang menguji. Allah yang menguji kita. Allah yang memberikan ujian kepada kita. Jadi Allah merasa. Tapi Allah tidak kecewa. Allah pengen lihat ini Fulan. Kuat atau tidak diuji oleh aku. Kata Allah SWT. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian? Itu yang harus kita jalanin. Di antaranya, di antara amalan. Supaya kita tenang. Di uji sama Allah SWT. Bisa menjadi sabar. Bagaimana? Siapa orang yang melazimkan istighfar? Istighfarnya bagaimana? Bagaimana saja boleh. Mau baca astagfirullahaladzim. Atau pakai nada astagfirullahaladzim. Sampai subuh gak kelar-kelar astagfirullahaladzim. Dia nyanyi aja. Tapi gak apa-apa itu lahan. Kalau memang bikin kita khusyuk. Gak masalah pakai nada astagfirullahaladzim. Kemudian mau tambahin astagfirullahaladzim. Boleh juga. Mau pakai nada tadi boleh. Biar misalnya bisa menetes kain air mata. Boleh. Nah apa yang diberikan oleh Allah SWT ketika betul-betul kita istighfar. Bangun malam. Tahajud. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah SWT. Ja'alallahu lahu min kulidhikin far makhraja. Maka Allah SWT jadikan kesempitan. Kesempitan kehidupan kita itu. Maka akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Jadi bukan berarti ketika kita terpuruk. Kemudian pasrah dengan keterpurukan kita. Tidak. Jadikan keterpurukan tersebut. Guru yang utama buat kita. Buat kita maju. Jadi. Jadi setiap yang sempit. Hati kita sempit. Kesusahan. Itu akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Wa min kulli ham min faroja. Jadi kalau kesumpakan. Tadi kesempitan. Ini kesumpakan. Ham. Ya. Itu faroja. Apabila orang itu melazimkan istighfar. Maka akan diberikan happy ending oleh Allah SWT. Wa razakahu min haithu la yahtasib. Maka Allah SWT akan berikan rizki. Pintu rizki yang dia tidak duga-duga. Dari mana rizki tersebut akan diberikan oleh Allah SWT. Artinya jadikan semua ujian itu. Tanda syukur kita kepada Allah SWT. Kita ucapkan apa? Ketika kita mendapatkan kesenangan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah. Orang mengucapkan Alhamdulillah. Orang yang hebat. Mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya dalam keadaan senang. Ala kulihal. Artinya dalam setiap keadaan kita ucapkan Alhamdulillah. Bukan oh pas lagi senang ucapkan Alhamdulillah. Pas lagi sedih. Oh kenapa sih? Kayak tadi. Allah uji. Kenapa Allah bikin saya sedih misalnya? Tidak. Senang kita ucapkan Alhamdulillah. Dalam keadaan susah pun kita ucapkan Alhamdulillah. Inilah hamba-hamba Allah SWT yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hamba yang sabar. Jadikan minta juga kepada Allah. Kalau pun diuji. Kita minta ujian yang memang bisa kita tahan. Yang kecil. Yang tidak memberatkan kita. Allah maha sayang. Allah maha ridha kepada hambanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Faham kira-kira? Faham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA. Ikan olahan bermutu. Berjumpa lagi bersama saya, Shep Muto. Dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini saya akan membuat capce kuah magic bomb ala CDA. Langsung kita buat. Masukkan minyak goreng, bawang putih cincang. Sekarang saya pakai CDA magic bomb. Diproduksi secara higienis, sehat dan halal. CDA magic bomb pasti enak, pasti sehat. Sekarang magic bombnya sudah melengkung dan matang. Kita tambahkan sayur-sayuran. Sayur putih, daun bawang, pakcoy, masukkan wortel, saus tiram, garam, kardu bubuk, masukkan lada, minyak wijen. Setelah itu kita tambahkan air. Nah, setelah matang dan mendidih, kita langsung sajikan. Nah, ini dia menunya sudah jadi. Capce kuah magic bomb ala CDA. Kreasi resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga. Supaya tetap fit selama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menonton!